Si Raja Wali S.A.K.T. Ijilid 8 Kesawahku belum dibuka bendungannya Aku lalu pergi di bawah sinar bulan remang-remang menuju kesawah di luar dusun Nah, di sana, di dekat gubuk besar yang kita bangun bersama di tepi sawah itu Dalam keremangannya sinar bulan, aku melihat seorang wanita cantik sekali terbang Ih beberapa orang berseru ngeri Pada zaman itu, semua orang percaya bahwa apa yang disebut siluman rase adalah siluman yang suka beralih rupa menjadi wanita yang sangat cantik dan biasanya suka menggoda laki-laki Lopek, bagaimana engkau tahu bahwa ia itu wanita cantik kalau cuacanya tidak begitu terang tanya seseorang? Kakek itu tampak marah Hem, tua-tua begini mataku masih awas dan aku sudah biasa melihat dalam gelap Tampak jelas ya seorang wanita, tubuhnya ramping menggeirahkan dan wajahnya cantik jelita seperti dewi Jelas ya seorang wanita muda yang cantik sekali, aku berani bersumpah Wanita itu pergi seperti terbang saja Tubuhnya seperti melayang di atas tanah dan tak lama kemudian ia sudah menghilang Karena merasa ngeri, aku lalu berlari pulang, tidak jadi membuka bendungan air Lalu tadi aku mendengar ramai-ramai orang meributkan bahwa di gubuk itu ditemukan mayat dua orang pemuda Yaitu Ang Kong Chu, Chuan Muda Ang, putera kepala dusun kita dan seorang temannya, Sialok Tentu dua orang pemuda itu menjadi korban siluman rasa yang kulihat sebagai putri cantik itu tampak jelas betapa hampir semua orang bergidik dan ketakutan Li Ucin saling pandang dengan Cuyen dan melihat wajah gadis itu juga tampak ketakutan Dia merasa penasaran Lopek, apa buktinya bahwa dua orang itu terbunuh oleh wanita yang kau anggap siluman rasa itu Tentu kakek itu memandang kepada Li Ucin dan berkata, ah, agaknya engkau bukan penduduk sini, ya Sudah jelas mereka menjadi korban siluman rasa Mendengar ribut-ribut itu aku segera berlari ke sana dan aku melihat sendiri dua mayat pemuda itu Jelas mereka berdua dibunuh oleh siluman rasa, bisa saja dia terbunuh oleh orang jahat seperti perampok misalnya, bantah Li Ucin, tidak mungkin Pakaian mereka masih lengkap berada di gubuk ita dan uang di saku baju Ang Kong Chu masih utuh Bukti lain yang tidak dapat diragukan lagi, dua orang pemuda itu mati dalam keadaan telanjang bulat Ih banyak mulut berseru dan bergidiklah mereka yang berada di situ Bahkan yang sedang makan membatalkan makannya karena merasa muat Tepat seperti dalam cerita tentang siluman rasa Mereka itu tentu diculik siluman yang menjadi wanita cantik Dipaksa untuk bercinta kemudian darah mereka dihisap sampai habis Buktinya, dua orang pemuda itu mati tanpa ada luka sama sekali Kembali semua orang bergidik dan satu demi satu segera meninggalkan rumah makan Karena merasa ngeri dan ada yang hendak membuktikan sendiri Banyak orang berbondong menuju keluar dusun di mana dua mayat itu ditemukan Li Ucin dan Chu Ye In juga keluar dari rumah makan itu Mereka mengambil kereta dari rumah penginapan Setelah kereta mereka keluar dari dusun itu, Chu Ye In berkata Lhahaha, ngeri benar cerita mereka tadi mungkin dilebih-lebihkan Kata Li Ucin Bisa saja dibunuh orang yang balas dendam dengan pukulan mematikan Kemudian mereka ditelanjangi agar tersiar bahwa pembunuhnya adalah iblis Chu Ye In Dam saja Ia tidak merasa menyesal membunuh dua orang pemudi itu Sejak bergaul dengan Li Ucin, ia telah menahan-nahan gelora nafsunya dan malam itu merupakan puncaknya ketika ia ditolak oleh Li Ucin Maka kematlah penyakitnya dan diam-diam ia mencari mangsanya Sebetulnya dengan senang hati dua orang pemuda itu menuruti kemauannya Ia terpaksa membunuh mereka pada keesokan paginya karena ia tidak ingin mereka itu membuka rahasianya sehingga terdengar oleh Li Ucin Ia sudah terlanjur bersikap sebagai seorang gadis terhormat dan sopan di depan Li Ucin dan mengharapkan cintanya Mereka melanjutkan perjalanan dani Li Ucin sama sekali tidak mencurigai Chu Ye In Walaupun hatinya merasa heran melihat Chu Ye In yang malam tadi ia buat kecewa itu kini bersikap manis seperti biasa O-o-o-o-ong hwilan melangkah dengan tenang dan lama-lamun Perjalanannya sudah tiba dekat tujuan, yaitu kota raja Ia melakukan perjalanan dari Nanking menuju ke kota raja untuk memenuhi perintah ayahnya Ong Su, ayah Hong Huilan, adalah seorang bangsawan kerajaan Chou yang dulu menjadi kepala kebudayaan kerajaan Chou Setelah kerajaan Chou jatuh, dia tidak mau membantu pemerintah baru kerajaan Sang dan pindah ke Nanking Dimana dia menjadi pengajar sastra bagi anak-anak para hartawan dan bangsawan Ketika puteri tunggalnya, Ong Huilan, sudah selesai belajar ilmu silat dari Tiong G.C.L.N. Jin dan kini menjadi seorang gadis yang bukan saja ahli sastra akan tetapi juga ahli silat tingkat tinggi Ong Su mengutus puterinya untuk pergi ke kota raja dan membantu perjuangan pangeran Chou Bun Heng yang bercita-cita membangun kembali kerajaan Chou Sebetulnya Huilan tidak ingin membantu pangeran Chou Bun Heng yang hendak memerontak terhadap pemerintah yang berkuasa Karena guunya sudah menasihatnya agar ia jangan melibatkan diri dalam perang saudara yang dicetuskan orang-orang yang saling memperebutkan kekuasaan Akan tetapi Ong Sumarah melihat puterinya merasa ragu dan tidak ingin pergi Huilan, ingatlah Agama kita mengajarkan bahwa manusia hidup haruslah mengutamakan hal, berbakti Bakti pertama kepada Tian, Tuhan, telah kau lakukan dengan selalu berusaha menjadi manusia yang baik budi Bakti kedua kepada orang tua dan ini dapat kau lakukan dengan menuruti semua pengarahan orang tua Mengangkat tinggi nama darah kehormatan orang tua dan menyenangkan hati orang tuamu Kini bakti ketiga yang belum kau lakukan, yaitu Bakti kepada negara Kita adalah warga dari kerajaan Chow, karena itu bagi kita, negara adalah kerajaan Chow yang telah dirampas oleh pemberontak yang sekarang mendirikan kerajaan Sang Sekarang, Pangeran Chow Ban Heng sedang berusaha untuk berjuang membangun kembali kerajaan Chow dan menumbangkan kerajaan pemberontak Sang Pangeran Chow Ban Heng adalah keponakan mendiang Kaisar Chow Wong, dan dengan kita masih ada hubungan saudara Misan, biarpun agak jauh Nah, sekarang, setelah Heng kau memiliki kepandayan Bun, Sastra, dan Bu, Silat, sudah menjadi tugasmu untuk berbakti kepada negara dengan membantu perjuangan Pangeran Chow Ban Heng dan sekaligus berbakti kepada orang tua karena menjunjung tinggi nama dan kehormatan ayahmu Akan saya taati perintah ayah, akan tetapi dengan satu ketentuan bahwa kalau di kota raja saya disuruh melakukan perbuatan yang jahat dan menyimpang dari kebenaran, saya akan menolaknya, ayah, tentu saja, anakku Jangan khawatir, Pangeran Chow Ban Heng bukanlah seorang jahat Dia seorang patriot yang setia terhadap kerajaan Chow kita Ini ku beri sesampul surat, berikanlah kepada Pangeran Chow Ban Heng dan engkau tentu akan diterima dengan senang Demikianlah, Ong Huilan berangka ke kota raja Setelah tiba di kota raja mudah saja dia menemukan tempat tinggal pangeran yang dicarinya Yang ketika itu telah menjadi seorang pejabat tinggi, yaitu penasehat angkatan perang Sebutannya kini bukan lagi pangeran, melainkan jenderal, yaitu Chow Chow An Suwe, jenderal Chow Siang hari itu ia tiba di depan pintu gerbang pekarangan gedung Chow Go An Suwe Dua orang prajurit pengawal yang berjaga di gardu dekat pintu gerbang segera menghadangnya Karena belum tahu dengan siapa mereka berhadapan, dan melihat sikap gadis cantik itu yang demikian gagah Dua orang prajurit itu bersikap hati-hati dan sopan, tidak berani mengganggu Walaupun mati mereka memandang kagum dan bagaikan pandang mata anjing kelaparan Siapakah Nona dan ada keperluan apa Nona datang ke sini? Beritanya seorang dari mereka Aku datang dari Nanking, hendak menyampaikan surat dari ayah Hong Suwe kepada paman pangeran Chow Ban Heng Pangeran Chow? Ah, maksudmu jenderal Chow Ban Heng? Nona benar, aku ingin menghadap paman jenderal Chow, membawa surat dari ayah Hong Suwe di Nanking Harap laporkan kepada beliau, Huilan sengaja tidak memperkenalkan namanya karena ia anggap tidak perlu memperkenalkan namanya kepada para prajurit Mendengar gadis cantik itu menyebut kepada atasan mereka, dua orang prajurit jaga itu tentu saja tidak berani bertanya lebih lanjut Mereka mempersilahkan Huilan duduk menunggu di bangku depan gardu Dan seorang dari mereka lalu melaporkan tentang kedatangan gadis itu ke dalam gedung Ketika itu, pangeran Chow Ban Heng yang kini lebih umum disebut jenderal Chow sedang berbincang-bincang dengan putranya Chow Kian Ki telah menyusul ayahnya di kota raja dan sudah sekitar dua pekan berada di gedung ayahnya Juga tiga ofang gurunya, Kang Lan Sin Kiam Kuan L. N. Su, In Yang To Su, dan Hong San Sian Su Kue E. Chin Lok kini telah berada di kota raja tinggal di dalam gedung jenderal Chow Tiga orang tokoh Kang Ngu ini pun duduk dalam ruangan itu, ikut membicarakan tentang cita-cita jenderal Chow untuk membangun kembali kerajaan Chow, kini dengan mengambili siasat dan care lain Dulu dia terang-terangan memerontak dan menyusun pasukan, akan tetapi karena kalah dan gagal, kini dia sengaja mendekati kaisar dan menerima pekerjaan menjadi penasehat angkatan perang sambil menanti kesempatan untuk melaksanakan cita-citanya Mendengar laporan prajurit jaga bahwa ada putri Ong Su dari Nan King hendak menghadapnya, jenderal Chow menjadi girang Tentu saja dia ingat akan Ong Su, bekas kepala kebudayaan kerajaan Chow, seorang yang amat setia kepada kerajaan Chow sehingga kini lebih suka mengungsi ke Nan King daripada harus bekerja pada pemerintahan baru Ong Su itu masih terhitung saudara misalnya Maka dia lalu menyuruh putranya, Chow Kian Ki untuk keluar dan menyambut kedatangan putri Ong Su itu Kian Ki segera keluar dan setelah tiba di pintu gebang, dia tercengang melihat seorang gadis yang cantik, pakaiannya rapi akan tetapi tidak mewah dan sikapnya agung, duduk di atas bangku Kian Ki menghampiri dan segera bertanya Apakah Nona ini putri Paman Ong Su dari Nan King benar, saya putrinya Siapakah Kong Cu, cuan muda tanya huilan sambil bangkit berdiri dan memandang pemuda tinggi tegap berpakaian mewah dan berwajah jantan dan tampan itu Kian Ki segera mengangkat kedua tangan depan dada untuk memberi hormat Ah, kiranya Ong Su Chia, Nona Ong, selamat datang di rumah kami Aku adalah Chow Kian Ki, putra Jenderal Chow Mari, silakan masuk untuk bertemu dengan ayah, Nona, terima kasih, kata huilan dan mereka berdua segera berjalan menuju gedung Setelah memasuki ruangan yang luas itu dan berhadapan dengan Jenderal Chow Wilan segera memberi hormat dengan sikap lembut dan sopan Paman, saya Ong huilan memenuhi perintah ayah untuk menyampaikan surat ini kepada paman, katanya sambil menyerahkan surat itu Huilan, aku ingat pernah melihatmu di rumah ayahmu dahulu belasan tahun yang lalu Engkau masih kecil ketika itu Duduklah, huilan, kata Jenderal Chow Senang dan kagum melihat keponakannya yang kini telah menjadi seorang gadis dewasa yang cantik dan gagah Terima kasih, paman Chow Kian Ki cepat mengambilkan sebuah kursi untuk gadis itu dan ditaruhnya kursi itu berhadapan dengan dia Selagi ayahnya membaca surat, Chow Kian Ki memperkenalkan tiga orang gurunya Nona, eh, karena kita masih saudara misan, sebaiknya aku menyebutmu Piaw Moi, adik misan perempuan Bagaimana pendapatmu, Lan Moi, adik Lan Huilan tersenyum Kakak misannya ini selain gagah sekali juga ternyata bersikap sopan dan ramah Tentu saja aku setuju Kiko, Kakak Ki, Nah, Lan Moi Perkenalkan, mereka ini adalah tiga orang guruku Ini Suhu Kang Lam Sing Kiam Kuan In Su Yang ini Suhu Im Yang To Su Dan yang itu adalah Suhu Hong San Sian Su Kuei E Chin Lok Huilan segera memberi hormat kepada mereka bertiga yang mereka balas sambil tersenyum kagum Gadis itu bukan hanya cantik, akan tetapi juga gagah Dari gerak-geriknya yang lembut namun mengandung tenaga dan sinar matanya yang tajam itu saja dapat diketahui bahwa ia bukan seorang gadis mebarangan General Chow tertawa senang setelah membaca surat dari Ong Su Surat itu menyatakan bahwa Ong Su menawarkan puterinya yang telah selesai belajar ilmu silat untuk membantu General Chow mencapai cita-cita luhur mereka sebagai penerus bangsa Chow Bagus, bagus dia tertawa dan berseru gembira sehingga yang selain menghentikan percakapan dan memandang General itu Ong Huilan, menurut ayahmu engkau telah memiliki ilmu silat yang tinggi Siapa yang melatihmu dan berapa lama engkau mempelajari ilmu silat guru saya adalah Tiong Gichin Jin, Paman dan saya belajar selama 10 tahun Jawab Huilan Tiong Gichin Jin yang berjuluk Tung Piamong, Raja Pedang Timur Hong San Sian Su Kue E Chineloke berseru Ah, kalau begitu Nona Ong tentu memiliki ilmu pedang yang hebat sekali juga Kang Lansing Kiam Kuan In Su dan Im Yang Tosu sudah mendengar akan nama Besar Raja Pedang Timur itu Maka mereka juga memuji Mendengar ini, tentu saja General Chow menjadi semakin gembira Ah, ingin sekali aku melihatnya Kian Ki, engkau uji ilmu pedang nisanmu ini Kian Ki tersenyum senang Pemuda ini setelah menerima gemblengan mendi yang Tian Beng Sian Su Bahkan menerima pengoperan tenaga sakti dari Tian Beng Sian Su dan tiga orang gurunya Menjadi lihai bukan main Bukan hanya lihai ilmu silatnya Akan tetapi juga memiliki tenaga sin kang yang amat kuat Wataknya yang pada dasarnya memang tinggi hati itu menjadi bertambah sombong Akan tetapi di depan gadis ini dia tidak bermaksud menyombongkan kepandayanya Melainkan ingin memamerkannya Sambil tersenyum dia menghampiri gadis itu Lan Moi, mari kita memenuhi keinginan ayahku Kau perlihatkan ilmu pedangmu yang tentu hebat sekali mengingat bahwa gurumu adalah Raja Pedang Sebetulnya Hui Lan tidak ingin memamerkan ilmu pedangnya Kalau saja ayahnya tidak menyuruh ia membantu pangeran itu Dan kalau pangeran yang menjadi pamannya itu tidak menyatakan ingin melihat ilmu pedangnya Tentu ia tidak mau diajak menguji kepandayan oleh Kian Ki Terpaksalah bangkit berdiri Lalu menjurah kepada General Tso dan berkata Kemampuan saya masih terbatas dan dangkal Harap paman tidak mencertawakan saya Kemudian kepada Kian Ki ia berkata Kiko, harap jangan terlalu mendesakku Kian Ki tersenyum dan mundur ke tengah ruangan yang lebih lebar Lan Moi, jangan terlalu merendahkan diri Siapa tahu, aku malah yang akan terdesak olehmu Bagaimanapun juga, kita hanya main-main Bukan pemuda itu lalu mencabut pedangnya dan tampak sinar hitam berkelebat Kiranya pedangnya berwarna hitam legam Itu adalah sebatang pedang pusaka yang bernama Hek Keng Kiam Pedang baja hitam Sebatang pedang pemberian kepala suku hitam kepada pangeran Chowu yang kemudian diberikan kepada Kian Ki Ong Hwi Lan juga mencabut pedangnya dan tampak sinar hijau berkelebat Ceng Hoa Kiam, pedang bunga hijau Itu adalah pemberian si raja pedang Tiong Chi Chin Jin kepada muridnya ini Wah, itu pasti Ceng Hoa Kiam seru Hong San Sian Sukagum Po Kiam, pedang pusaka yang hebat Kian Ki, hati-hati, jangan adukan pedang terlampau kuat Khawatir akan merusak kedua pedang pusaka itu Lan Moi, silakan kata Kian Ki sambil memasang kuda-kuda yang kokoh Kedua kaki ditekuk Tubuh miring menghadapi gadis itu Tangan kiri digenggam dengan jari terunjuk dan tengah menuding ke depan Diletakkan tangan itu di depan dada Sedangkan tangan kanan mengangkat pedang ke atas Pedang hitamnya menunjuk ke bawah melalui atas kepala Dan matanya bersinar-sinar, mulutnya tersenyum sehingga dia tampak gagah sekali Silakan, Kiko Engkau yang menguji, bukan kata Hwilan yang juga sudah memasang kuda-kuda dengan tijibuh tegak Kaki kanan diangkat sebatas betis Tangan kiri menunjuk ke atas dan pedangnya menunjuk ke depan Menghadapi pemuda itu Akan tetapi aku laki-laki, Lan Moi, tidak pantas kalau aku menyerang dulu Mulai dan seranglah tantang Kian Ki Baik maafkan aku Kiko kata Hwilan dan ia pun bergerak dengan cepat sekali Mulai memainkan pedangnya untuk menyerang Pedangnya berkelebatan membentuk gulungan sinar hijau Ketika ia menyerang secara susul-menyusul dan bersambung-sambung Membuktikan bahwa ilmu pedangnya memang istimewa dan berbahaya sekali Bagus seru Kian Ki memuji Bukan pujian kosong karena dia memang kagum sekali Ilmu pedang gadis itu memang hebat Terpaksa dia menggerakkan tubuhnya mengelak akan tetapi karena pedang hijau itu menyerang secara sambung-menyambung Tak mungkin dia mengelaki terus karena pelakannya akan membuat serangan itu tidak pernah putus Dia lalu menangkis akan tetapi karena maklum akan kekuatan sendiri Dia membatasi tenaganya Keringgak tanda seru bunga api berpijar dan Hwilan terkejut ketika merasa betapa tangannya tergetar hebat Sehingga serangannya terhenti Lihat seranganku, Lan Moi Kian Ki balas menyerang dan mereka lalu serang-menyerang dengan hebat Mula-mula pertandingan pedang itu masih dapat diikuti pandang matu dan tampak betapa keduanya memainkan pedang masing-masing dengan mahir sekali Sehingga Jenderal Chow berkali-kali bertepuk tangan dan berseru memuji Juga tiga orang tokoh Kang Ou itu memuji ilmu pedang Hwilan Si pedang sakti dari Kang Lam sendiri, Kuan Nen Su, diam-diam harus mengakui bahwa dia sendiri belum tentu akan mampu menandingi ilmu pedang gadis itu Gerakan keduanya makin lama semakin cepat sehingga lewat 50 jurus Bayangan mereka tidak tampak tertutup oleh dua gulungan sinar pedang hijau dan hitam Tampak indah sekali dan pasti akan menegangkan bagi mereka yang ilmu silatnya masih belum cukupi tinggi Yang tidak dapat mengikuti gerakan mereka secara jelas dan mengira bahwa dua orang itu bertanding mati-matian Akan tetapi tiga orang tokoh Kang Ou dan juga Jenderal Chow yang menyaksikan pertandingan itu Melihat betapa walaupun ilmu pedang gadis itu memang hebat Namun kalau Kian Ki menghendaki dan menggunakan tenaga sakti sepenuhnya Tentu dia dapat mengalahkan Hwilan Mereka yang tahu akan kehebatan Sinkang pemuda itu maklum bahwa dia memang mengalah terhadap Hwilan Hal ini membuat Jenderal Chow merasa girang dan timbul niat dalam hatinya untuk menjodohkan putranya dengan gadis itu Selain gadis itu cantik juga putra bangsawan Chow yang setia memiliki mantu seperti itu amat menguntungkan Hwilan dapat menjadi seorang pembantu yang boleh diandalkan Sudah cukup berhentilah Jenderal Chow berseru dan dua gulungan sinar pedang itu pun menghilang Dua orang muda itu sudah melompat ke belakang Kian Ki menyimpan pedangnya dan berkata kepada Hwilan sambil tersenyum Hebat, Lan Moi Kiam Hoatmu sungguh hebat Aku kagum sekali Hwilan juga sudah menyimpan pedangnya dan ia menjawab sejujurnya Kiko, terima kasih, engkau hanya mengalah Dibandingkan kepandayanmu apa yang kupelajari beium seberapa Jenderal Chow memuji gadis itu lalu menyuruh Kian Ki mengajak Hwilan ke dalam untuk diperkenalkan dengan nyonya Chow dan beberapa orang selir Jenderal itu Mulai saat itu, Hwilan diterima sebagai anggauta keluarga dan juga pembantu yang memperkuat kedudukan Jenderal Chow Pangeran yang bercita-cita untuk merebut tahta kerajaan dan membangun kembali kerajaan Chow itu Keluarga Chow merasa senang melihat Hwilan yang pandai membawa diri, tausopan santun dan terpelajar itu Ketika Chow Klanki menyatakan persetujuannya sepenuhnya akan niat ayahnya menjodohkan dia dengan Hwilan Karena ia memang telah tertarik dan jatuh cinta kepada gadis itu Seluruh keluarga menjadi semakin senang Segera Jenderal Chow menyuruh istrinya untuk menyampaikan niat keluarga itu kepada Hwilan Baru dua pekan berada di gedung Jenderal Chow, pada suatu sore, nyonya Chow memasuki kamar Hwilan Dengan hati-hati ia lalu menyampaikan keinginan hati keluarganya untuk menjodohkan Kian Ki dengan Hwilan dan minta tanggapan gadis itu tentang niat keluarganya Hwilan yang duduk berhadapan dengan nyonya Chow terkejut mendengar ini Ia menundukan mukanya yang berubah kemerahan Ia sendiri merasa kagum terhadap kakak misalnya itu, seorang pemuda yang memiliki ilmu silat yang tinggi, juga seorang pemuda yang telah menguasai ilmu bun, sastra Akan tetapi tentu saja ia sama sekali tidak mengira bahwa keluarga Chow berniat untuk menjodohkan Chow Kian Ki dengan dirinya Sebagai seorang gadis yang berbakti kepada orang tuanya, ditanya tentang tanggapannya terhadap niat itu, ia menjawab kepada nyonya Chow sambil menundukan muka Bibi, tentang perjodohan, tentu saja saya serahkan sepenuhnya kepada orang tua saya Harap Bibi dan Paman membicarakan urusan itu kepada orang tua saya Saya hanya menaati keputusan mereka Jenderal Chow segera mengirim utusan Kenan King membawa suratnya kepada Ong Su untuk mengajukan pinangan secara kekeluargaan Keluarga Ong tentu saja merasa senang dan bangga sekali langsung menyatakan persetujuan mereka Demikianlah, biarpun belum diresmikan dan belum diadakan pertemuan antara kedua pihak Setelah menerima persetujuan Ong Su, Huilan telah menjadi calon jodoh Chow Kian Ki Akan tetapi karena belum dilakukan pinangan secara resmi, Kian Ki dan Huilan bersikap biasa seperti saudara Misan Walaupun mereka tahu bahwa mereka adalah calon jodoh masing-masing Kaisar Song Ta Chu, pendiri kerajaan Song dan sebagai kaisar pertama ternyata merupakan seorang pemimpin sejati Bekas Panglima yang dulu bernama Panglima Chow Kuang Yien ini benar-benar memiliki sikap bijaksana dan melaksanakan politik yang lunak dan mengusahakan perdamaian Dia sungguh berbeda dari para pimpinan sebelumnya Sepanjang zaman lima dinasti, 907-960, selama setengah abad negara menjadi ajang perebutan kekuasaan Sampai lima kali terjadi penggantian kerajaan yang masing-masing hanya bertahan beberapa tahun saja Hal ini adalah karena para pemimpin yang tadinya berjuang menumbangkan kekuasaan kerajaan atau kaisar yang dianggap tidak bijaksana dan lalim Semula memang mengajak rakyat jelata untuk berjuang menumbangkan kaisar yang lalim Setelah perjuangan berhasil baik walaupun mengorbankan banyak sekali nyawa rakyat dan menimbulkan banyak kejahatan Si pemimpin mendirikan kerajaan baru dan menjadi kaisar, maka sejarah pun berulang Orap yang tadinya menjadi pemimpin yang gagah, yang berjuang atas nama rakyat, setelah berhasil dan menjadi kaisar, menjadi lupa diri Kekuasaan dan harta benda membuatnya lupakan dasar perjuangan mereka semula Mereka menjadi mabuk kekuasaan sehingga bertindak sewenang-wenang karena merasa paling berkuasa, mabuk kesenangan duniawi, menumpuk harta kekayaan Orang-orang yang dekat dengan kaisar yang baru sanak keluarganya dan sahabat-sahabat yang kesemuanya merupakan penjilat-penjilat, diberi kekuasaan Maka berpesta poralah mereka itu, sekelompok orang yang berkuasa, menjilat atasan dan menekan bawahan Maka, dalam beberapa tahun saja terjadi lagi pemberontakan untuk menggulingkan kekuasaan kaisar yang lalim itu Akan tetapi setelah Jenderal Chowu Kuang Yien mendirikan kerajaan Song dan dia menjadi kaisar pertama berjunuk Song Taichu, 960-976, terjadi perubahan besar Kaisar Song Taichu sama sekali tidak mabuk kekuasaan, tidak menjadi congkak dan angkuh, tidak khas akan kesenangan dunia, tidak melakukan penindasan dan tidak memperkaya diri sendiri atau keluarganya Dia bertindak adil, bahkan murah hati terhadap mereka yang tadinya menentang berdirinya kerajaan Song Sikap inilah yang membuat sebagian besar rakyat mendukungnya Karena kalornya bersih, maka dengan sendirinya para pembantunya juga bertangan bersih karena takut kepada kaisar yang pasti akan menghukum pembantunya yang bertangan kotor Sebaliknya kalau kaisarnya bertangan kotor, dengan sendirinya para pembantunya juga bertangan kotor dan atasan tidak akan berani menegur bawahan karena sama-sama kotor Jelaslah bahwa pemerintahan yang bersih hapus dimulai dari atas Bawahan tidak membutuhkan pelajaran saja dalam hal kebersihan, melainkan terutama sekali membutuhkan tauladan Dahulu, para kaisar sebelum Song Taichu, para atasan itu amat tidak bijaksana bahkan licik Mereka menuntut agar bawahan mereka bersih padahal mereka sendiri kotor sekali Mana mungkin berhasil ajakan berbersih-bersih? Kaisar Song Taichu memberitahu ladan yang amat baik Sebagian besar para menteri dan panglimanya mencontoh sikapnya Karena itulah maka kerajaan Song tidak seperti kerajaan-kerajaan sebelumnya yang berganti-ganti karena selalu timbul merontakan Menurut sejarah, kerajaan Song dapat bertahan sampai 300 tahun lebih Namun, seperti biasa dikatakan orang, tiada gading yang tak retak Atau lebih tepat lagi, tidak ada manusia dan hasil usahanya yang sempurna Demikian pula dalam pemerintahan kaisar Song Taichu Memang sebagian besar para menteri dan pembantunya terdiri dari orang-orang yang setia dan jujur Tidak suka melakukan tindakan korupsi Akan tetapi, ada saja kecualinya Yaitu mereka yang merasa tidak puas dengan keadaannya Mereka yang dikuasai nafsunya menghendaki yang lebih Biarpun mereka ini tidak berani terang-terangan melakukan korupsi dan pelanggaran Namun dan biar mereka mencari kesempatan Orang-orang seperti inilah yang berhasil digaib oleh pangeran Chow Ban Heng untuk mendukung ambisinya Selain mereka yang ingin mencari keuntungan yang dijanjikan oleh General Chow itu Juga terdapat mereka yang sehaluan dengan General Chow, yaitu Mereka yang diam-diam masih setia kepada kerajaan Chow yang telah jatuh Bagi mereka, usaha membangun kembali kerajaan Chow merupakan kewajiban yang harus mereka perjuangkan Mereka sama sekali tidak menganggap bahwa usaha membangun kerajaan Chow dan menumbangkan kerajaan Sang itu sebagai pemerontakan Sama sekali mereka bukan memberontak, melainkan mengambil kembali kekuasaan yang sudah dirampas oleh General Chow Kuang Yien yang mereka anggap pemerontak General Chow tidak mau bertindak gegabah Dia sudah cukup sabar menyusun kekuatan, kini bukan merupakan pemberontakan dari luar menggunakan pasukan, melainkan pemberontakan dari dalam Pada suatu malam General Chow mengadakan pertemuan dengan para pendukungnya Dia tidak bodoh, tidak mau menggunakan gedungnya sebagai pusat berkumpulnya kelompok yang sehaluan itu Dia memilih sebuah rumah peristirahatan milik seorang Panglima di luar kota untuk berkumpul mengadakan pertemuan Sebagai penasehat angkatan perang, tentu saja dia berhubungan dekat dengan para Panglima Maka kalau dia berkunjung ke rumah peristirahatan Panglima Chow A, hal itu tentu saja wajar dan tidak menimbulkan kecurigaan Malam itu yang berkumpul di rumah peristirahatan yang terjaga ketat oleh anak buah Panglima Chow A, ada belasan orang General Chow sendiri, diikuti Chow Kian Ki dan Ong Huilan Tiga orang guru Kian Ki yaitu Kang Lam Sin Kiam Kuan In Su yang berusia 60 tahun I.M. Yang To Su juga berusia 60 tahun Dan Hong San Sian Su Kue E Chin Lok berusia 60 tahun lebih Hadir pula Panglima Chow A sendiri sebagai cuan rumah Beberapa orang pembesar sipil dan militer Mereka berkumpul di sebuah ruangan yang cukup luas dan tertutup Pada luar ruangan itu terjaga ketat sehingga tidak akan ada orang luar melihat atau mendengarkan rapat pertemuan itu Pertama-tama Perwira Chow melaporkan kepada General Chow Perwira Chow ini bertugas sebagai pemimpin para matematik atau penyelidik yang disebar di seluruh kota raja Seorang anak buah melaporkan bahwa beberapa hari yang lalu muncul seorang tokoh Kang Ho Wanita yang terkenal sekali karena kelihayanya Ia berjuluk Ang Hoa Niu Chu dan menurut keterangan mereka yang mengetahui Ang Hwa Niu Chu ini seorang petualang besar yang datang dari utara Kabarnya ia keturunan Putri Koleko yang sakti dan yang dulu pernah mengegerkan kerajaan Chow yang berjuluk Hwa Hwa Moli Ah, aku dulu pernah bertemu dengan Hwa Hwa Moli Akan tetapi ia telah tewas dalam perang Jadi yang kau ceritakan itu puterinya kata Hong San Sian Su Benar, Sian Su Ia seorang gadis, usianya sekitar 25 tahun dan cantik sekali, juga ilmu silatnya tinggi Menurut para penyelidik, sekarang ini ia datang di kota raja bersama seorang pemuda yang tampaknya menjadi sahabat baiknya Pemuda itu pun merupakan seorang yang liai, murid Siaw Lim Pai bernama Liu Chin berjuluk Siaw Lim Menghiong Agaknya menjadi sahabat baik Ang Hwa Niu Chu Siapa nama asli Ang Hwa Niu Chu itu tanya General Chow karena dia merasa tertarik Ampun, Goan Swe, General, para penyelidik belum dapat mengetahui namanya karena ia selalu menggunakan nama julukannya Panglima Chu, cepat engkau pergi, cari tahu namanya dan sedapat mungkin, bujuk ia agar mau memenuhi undanganku ke sini Juga murid Siaw Lim Pai itu, baik, Goan Swe, perwiracu memberi hormat dan meninggalkan gedung itu Pertemuan rapat itu dilanjutkan dan General Chow berkata dengan suaranya yang lantang dan tegas Saudara sekalian, kita sudah sepakat bahwa kita tidak mungkin tinggal diam saja melihat betapa Panglima Chow Kuang Yien merebut tahta kerajaan Mendirikan kerajaan Song yang baru dan dia mengangkat diri sendiri menjadi kaisar Song Tai Chu Pengkhianatan ini harus dihukum Akan tetapi kita pun menyadari bahwa belum tiba waktunya bagi kita untuk merebut tahta kerajaan dan membangun kembali kerajaan Chow dengan menggunakan kekerasan atau merontakan Untuk itu, kekuatan kita belum cukup besar, tidak akan mampu mengalahkan pasukan Song Karena itu, satu-satunya care, terbaik hanyalah melakukan pengerogotan kekuatan lawan dari dalam Kita memperkuat diri dari dalam dengan jalan mengusahakan agar rekan-rekan kita bisa mendapatkan kedudukan yang terpenting dalam pemerintahan kerajaan Song Kita tarik mereka yang merasa tidak puas dengan kerajaan Song untuk menjadi sekutu kita Sedangkan kita usahakan agar para pejabat yang setia kepada kaisar Song Tai Chu disingkirkan Dengan demikian, perlahan-lahan kita membuat kedudukan kaisar Sun menjadi lemah dan kita sendiri semakin kuat Kita juga undang semua tokoh di dunia Kangowo untuk memperkuat kedudukan kita Kita sokong mereka yang membuat kekacauan di daerah-daerah agar rakyat menderita Karena kahau rakyat menderita maka akan timbul perasaan tidak suka kepada pemerintah kerajaan Song Setelah keadaan kerajaan ini mulai lemah dan kita semakin kuat, maka akan tiba saatnya kita mengerahkan kekuatan dan mengambil alih kekuasaan Sekarang aku minta tanggapan dan pendapat kalian, rata-rata mereka semua menyatakan setuju dengan rencana itu Seorang di antara mereka, Panglima sebuah pasukan keamanan, berkata Maaf, Chow Chow Ansuwe Kalau kita membiarkan terjadinya kerusuhan dan kekacauan, tentu saya sebagai Panglima pasukan keamanan akan dipersalahkan karena menjaga keamanan adalah tugas saya Bahkan Go Ansuwe sebagai penasehat angkatan perang tentu juga akan mendapat teguran dari Seri Baginda Kaisar Ah, Lai Ciliangkun, kita harus cerdik Kita yang membuat kerusuhan itu dengan mengerahkan orang-orang kangong sehingga kerusuhan yang terjadi tentu di daerah yang berada di luar jangkauan kita secara cepat Dan kekacauan itu berpindah-pindah sehingga tidak mungkin menyalahkan cerita Kita juga mengadakan aksi pembersihan, akan tetapi yang kita bersihkan adalah mereka yang menentang kita dan yang setia kepada Kaisar Sang Orang-orang rimba perselatan yang mendukung Kaisar Sang harus kita tentang dan kalau perlu dibinasakan dengan dalih bahwa mereka lah yang menimbulkan pengacauan dan kerusuhan itu Ada pun orang-orang kangong yang setia kepada Kerajaan Chow dan mendukung kita harus kita rangkul dan kita ajak bekerja sama Saya mengerti, Chow Chow Ansuwe Akan tetapi kalau mereka itu menanyakan imbalannya tanya pula Panglima Lai Harta dan kedudukan Itulah imbalannya Jangan mereka khawatir, kalau perjuangan kita berhasil, mereka pasti akan kami beri kedudukan dan harta kekayaan yang ditimbul noyah Kerajaan Sang Aka dibagi rata Jenderal Chow berhenti sebentar lalu memandang kepada semua orang dan bertanya Bagaimana, apakah masih ada yang ada menanggapi dan bertanya? Silakan, jangan ragu karena rapat ini memang diadakan untuk kita perbincangkan bersama perjuangan kita ini Semua orang terdiam, agaknya tidak ada yang hendak bertanya lagi Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara yang halus merdu Maaf, Paman Saya ingin mengeluarkan pendapat saya setelah mendengar semua pembicaraan tadi Yang bicara adalah Hong Huilan dan semua orang menoleh dan memandang kepadanya Bagus, Huilan Memang sebaiknya setiap orang mengeluarkan pendapat masing-masing karena itulah gunanya diadakan rapat seperti ini Katakanlah, apa pendapatmu Paman? Saya sungguh tidak setuju dengan rencana yang Paman bicarakan tadi Suhu selalu mengajarkan kepada saya bahwa dalam segala urusan, kita tidak boleh bertindak curang Kalau kita berhadapan dengan musuh dan melawannya, kita harus melawan secara gagah Kalah menang bukanlah masalah, akan tetapi yang penting, kita harus bertindak benar dan gagah Tidak menggunakan keru yang licik dan curang Maka, terus terang saja, Paman, keru-keru yang tadi direncanakan itu sama sekali tidak sejalan dengan semua yang telah saya pelajari Tentu saja semua orang yang berada di situ terkejut bukan main mendengar ucapan gadis itu Nona Ong seru Hong San Sian Su dengan suara menegur Ini bukan urusanmu, engkau tidak boleh mencampuri, siapa yang mencampuri? Kalau aku tidak boleh bicara, lalu mengapa aku diajak ikut berunding di sini bantah Hong Hoi Lan dengan suara yang masih lembut, walaupun sepasang alisnya berkerut? Lan Moi, ingat bahwa ayahmu menyuruh engkau membantu perjuangan ayahku, kata Chou Kian Ki mengingatkan Memang benar dan aku pun siap membantu Kiko, akan tetapi kalau harus melakukan kecurangan, terpaksa aku tidak dapat membantu Eh eh, tenang dulu, agaknya ada kesalahpahaman di sini, kata Jenderal Chou sambil mengangkat tangan menghentikan perdebatan itu Kemudian dia berkata kepada Hui Lan dengan sikap manis budi dan suaranya lembut Hui Lan, anak baik, agaknya engkau belum mengenal seluk-beluknya perjuangan Engkau tahu bahwa kita semua sedang berjuang untuk membangun kembali kerajaan Chou yang telah dijatuhkan oleh Sang Ta Chou yang dulu juga seorang panglima Chou bernama Chou Piang Yien Bukan saya tahu, Paman, 10 tahun kerajaan Chou kita dijatuhkan dan sekarang kita berusaha untuk merebut kembali dan membangun kerajaan Chou Nah, dalam semua pertentangan seperti ini, sudah biasa kalau orang mempergunakan siasat Siasat untuk mencapai kemenangan, Hui Lan yang kak sebutkan sebagai kecurangan itu sesungguhnya hanyalah siasat belaka dan itu sama sekali tidak salah Hui Lan menggeleng-gelengkan kepalanya Paman, dalam siasat seperti itu akan jatuh korban orang-orang yang tidak bersalah dan itu bertentangan dengan pendirian saya Saya hanya membantu tindakan yang benar dan adil dan tidak mungkin saya mencampuri apalagi membantu tindakan yang tidak adil dan tidak benar karena dengan demikian saya akan menjadi penjahat Maafkan, Paman, baiknya saya tidak mencampuri perundingan ini Gadis itu lalu keluar di ruangan persidangan dan kembali ke kota raja, langsung ke gedung pangeran Chou Suasana menjadi sunyi sekali setetah Hui Lan pergi Akhirnya General Chou menghela nafas panjang dan bergumam seperti bicara pada diri sendiri Ah, anak yang masih hijau dan tidak tahu tentang perjuangan Dia lalu menyuruh para petugas untuk menjaga di luar ruangan itu agar jangan ada yang mendengarkan, terutama Hui Lan Setelah pintu ditutup dan ruangan itu dijaga ketat di bagian luarnya, General Chou berkata Ah, tidak ku sangka gadis yang sudah kuanggap anak sendiri yang telah menjadi calon mantuku, kini malah menjadi penghalang besar Apa yang harus kita lakukan Goan SWE, dalam perjuangan, setiap penghalang, dari manapun datangnya dan siapapun orangnya, harus dinyahkan Kata Hang San Sian Su sambil mengerutkan alisnya Dia merasa khawatir sekali bahwa gadis itulah yang telah akan menggagalkan semua siasat yang telah mereka rencanakan Tidak, aku tidak setuju Tiba-tiba Chou Kian Ki berkata tegas Ia adalah calon istriku, bagaimana mungkin ia harus dinyahkan kalau hal itu tidak dapat dilakukan karena Chou Kong Chu mencinta calon istrinya Harus dicari jalan lain yang akan dapat memaksa Nona Ong mau membantu kita dan tidak akan menjadi penghalang Kata pula Hang San Sian Su dengan sabar Saya akan mencari jalan terbaik dan berilah saya waktu selama beberapa hari untuk merenungkan dan mencari jalan terbaik Goan SWE, baiklah, Suhu Kita akhiri persedangan ini sekarang dan harus secepatnya Suhu memberitahu kalau sudah menemukan care yang terbaik untuk mengatasi gangguan ini, kata General Chou Pertemuan itu dibubarkan dan General Chou memesan kepada putranya agar tidak menyinggung soal perjuangan itu kepada Hui Lan Juga kepada semua keluarga dia perintahkan agar bersikap biasa dan ramah kepada gadis calon mantunya itu Hui Lan yang tadinya setelah persedangan itu dan meninggalkan pulang gedung pangeran Chou merasa risau tidak enak hati Perlahan-lahan pulih kembali perasaannya setelah sikap semua keluarga itu kepadanya tidak berubah dan tetap baik Diam-diam ia pun menyadari bahwa siasat atau akal itu memang masuk akal kalau dipergunakan mereka yang berjuang Akan tetapi tetap saja berlawanan dengan suara hatinya Biarlah kalau mereka mau melakukan siasat itu Ia tidak akan turut campur Oh 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 Dua hari kemudian, Panglima Chou kepala pasukan keamanan kota raja itu datang menghadap General Chou Banheng Mengantar Ang Hwa Anil Chou dan Li Ucin yang berhasil dia ajak ke gedung jendera Chou Mula-mula Li Ucin tidak tertuju karena gurunya berpesan kepadanya agar dia tidak mencampuri urusan pemerintahan Dan tidak melibatkan diri dengan urusan para bangsawan dan pejabat tinggi Melainkan hanya bertindak sebagai seorang pendekar yang menentang si jahat membela yang benar Menegakkan kebenaran dan keadilan Akan tetapi dengan pandainya Ang Hwa Anil Chou Lai Chou Ye In membujuk dan merayunya Karena diam-diam Li Ucin yang masih lugu dan percaya sepenuhnya kepada wanita itu Telah tertarik oleh gadis cantik dan lihai yang dianggapnya juga seorang pendekar wanita itu Akhirnya dia mau ikut juga General Chou dan putranya, Chou Kian Ki, didampingi pula oleh Hong San Sian Su Menyambut mereka di ruangan tamu Dengan wajah berseri bangga, Panglima Chou yang berusia sekitar 40 tahun itu Setelah memberi hormat dan mereka semua duduk, berkata Go An Sui, inilah pendekar wanita Ang Hwa Anil Chou dan pendekar Xiao Lim Pai Li Ucin Telah bersedia memenuhi undangan Go An Sui General Chou mengangguk lalu memberi isarat agar Panglima Chou meninggalkan dua orang tamu itu bersama dia Putranya, dan gurunya Panglima itu memberi hormat dan mengundurkan diri Sementara itu, kalau Li Ucin duduk dengan tenang menghadapi General Chou Ang Hwa Anil Chou Dengan wajah berseri memandang kesekeliling, melihat perabotan dan hiasan kamar tamu yang mewah itu Kemudian dia memandang pihak cuan rumah satu demi satu Akan tetapi yang terakhir pandang matanya bertemu dan bertaut dengan pandang matu Chou Kian Ki Dan bibirnya tersenyum manis sekali penuh daya pikat Selamat datang, Li Hiap, pendekar wanita, dan Eng Hyong, pendekar Perkenalkan, kami adalah General Chou Ban Heng, penasehat angkatan perang kerajaan Sang Dahulu kami adalah pangeran kerajaan Chou Dan ini adalah putra kami bernama Chou Kian Ki Dia menunjuk putranya Siapakah si, Marga, dan nama Jiwi, kalian berdua, yang terhormat? Saya bernama Lai Chou Ye In, General, jawab Chou Ye In sambil memberi hormat Saya bernama Li U Chin, Tai Jin, sebutan pembesar, kata murid Syao Lim Pai itu, sederhana Kami mendengar bahwa Lai Li Hiap berjuluk Ang Hwe An Yocu, dan Li U Eng Hyong berjuluk Syao Lim Eng Hyong Benarkah Aih, itu hanya julukan orang-orang saja, Go An Sui, jangan merendahkan diri, Li Hiap Kalau kami tidak salah dengar Li Hiap adalah putri mendiang Hwa Hwa Muli yang namanya amat terkenal dahulu Pasti Li Hiap memiliki ilmu silat yang lihai sekali, dan Li U Eng Hyong sebagai murid Syao Lim Pai juga merupakan jaminan akan kehebatan ilmu silatnya Tai Jin, cukuplah puji-pujian itu Saya hanya ingin sekali mendengar, apa maksud Tai Jin mengundang kami datang menghadap ke sini Tanya Li U Chin yang tidak senang mendengar puji-pujian yang dianggapnya berlebihan itu Lai Chou Ye In yang sebaliknya senang sekali dipuji-puji seorang pejabat tinggi dengan wajah berseri melirik tajam kepada Li U Chin untuk menegurnya Tidak akan tetapi Li U Chin pura-pura tidak melihatnya Ah, agaknya engka seorang pendekar yang terbuka dan jujur tanpa basa-basi, Li U Eng Hyong Kami suka watak jantan seperti itu Baik, Li U Eng Hyong dan Lai Li Hyap Terus terang saja, kami mempunyai hubungan luas dengan para pendekar Kami senang berhubungan dan bersahabat dengan para pendekar yang kami tahu selalu membela kebenaran dan keadilan demi rakyat jelata Oh ya, perkenalkan, beliau ini adalah guru dan penasihat kami yang berjuluk Hong San Sian Su General Chou berkata sambil memperkenalkan kakek itu Ang Hwa Anil Chou Lai Chou Ye In berseru kaget Ah, sudah lama saya mendengar nama besar Sian Su Bukankah Sian Su adalah ketua dari Hong San Pang kakek itu mengangguk membenarkan Dan saya juga pernah mengagumi kehebatan mendiang ibumu Hwa Hwa Amoh, akan tetapi apakah yang Tai Jain inginkan dari kami berdua Li U Chin bertanya lagi Apa yang kami inginkan? Kami mengajak kalian berdua untuk bekerja sama Mengerjakan apakah, Tai Jain apalagi kalau bukan menentang yang korup dan jahat Yang menyengsarakan rakyat? Kami mengajak kalian berdua untuk melakukan pekerjaan besar guna menentang yang jahat dan membela rakyat Menegakkan kebenaran dan keadilan Kata General Chou Air, cita-cita Chou An Sui itu mulia sekali dan tentu saja kami suka sekali membantu Asal saja kami mendapat imbalan yang memuaskan karena kami berdua adalah orang-orang yatim piatu Perantau yang tidak mempunyai apa-apa Kata Ang Hwa Anil Chou Lai Chou Ye In Li U Chin terkejut dan mukanya berubah merah mendengar ucapan gadis itu yang dianggapnya memalukan Akan tetapi karena ucapan itu sudah dikeluarkan Ia tidak mau menyangkal dan berkata dengan tak sabar lagi Harap Taiji menjelaskan pekerjaan apa yang Taiji maksudkan Sehingga Taiji mengajak kami untuk melakukannya Begini, Li Ueng Hiong Sebagai seorang pejabat tinggi kami melihat betapa banyaknya terdapat pembesar-pembesar yang sewenang-wenang terhadap rakyat Dan yang melakukan korupsi berlumba mengumpulkan kekayaan untuk dirinya sendiri Nah, kami ingin mengajak para pendekar seperti kalian berdua untuk menentang dan memberantas mereka Akan tetapi, Taijin sebagai seorang pejabat tinggi bukankah dapat bertindak untuk menghukum atau memecat mereka? Mengapa membutuhkan orang-orang biasa seperti kami biarpun tidak sangat cerdik, bahkan lugu dan sederhana Namun Li U Chin selalu ingin bertindak sesuai dengan apa yang dia pelajari dari gurunya Apa yang dikemukakan General Chow itu adalah urusan pemerintah Dan gurunya melarang dia terlibat dalam urusan pemerintah Ah, tidak semudah itu, Eng Hiong Mereka itu pun memperkuat diri dengan memelihara jagoan-jagoan Kalau kami bertindak menurut jalur hukum pemerintah, mereka pasti mampu memelah diri secara hukum pula Banyak pula di antara mereka yang dekat hubungannya dengan Seri Baginda Kaisar Dan kalau mereka mengandalkan pengaruh Seri Baginda, tentu kami tidak dapat berkutik Karena itulah kami hendak melawan mereka dengan kira kami sendiri Nah, bagaimana pendapat Jiwi? Kalau Jiwi menerima penawaran kami, Jiwi boleh tinggal di gedung kami ini dan segala keperluan Jiwi kami cukupi Juga kalau Jiwi memerlukan uang, cukup, Taijin Saya belum dapat memberi keputusan apakah saya dapat menerima ajakan itu Setidaknya saya harus mempelajari dulu dan melihat perkembangannya selama beberapa hari ini Setelah saya selidiki dan ternyata apa yang Taijin tawarkan itu cocok, tentu saja akan menerimanya Sekarang saya mohon pamit, saya akan kembali ke rumah penginapan Eh, eh, nanti dulu, cinko Aku dulu menyatakan pendapatku kepada Chou Goanswe, kata Chou Yeien Haha, benar sekali Bagaimana kalau menurut pendapatmu, Lihiyap? Apakah engkau menerima tawaran ku tanya Jenderal Chou? Goanswe harap jangan sebut saya Lihiyap Sebut saja namaku, Chou Yeien, kata gadis itu sambil tersenyum manis Sejak tadi ia bermain metu dengan Chou Kian Ki Dan baru sekarang Jenderal Chou melihat betapa manisnya gadis itu Kalau tersenyum dan memandang dengan sinar metu demikian jeli dan memikat Haha, baiklah, Chou Yeien Nah, katakan, bagaimana tanggapanmu atas tawaran kami? Saya setuju sekali dan siap menerima tawaran itu dengan senang Goanswe, kata Lai Chou Yeien Kemudian ia berkata kepada Lih U Chin Cinko, mengapa engkau harus berpikir-pikir lagi? Tawaran ini sungguh baik sekali dan kita terima saja Tidak tidak, Yeien Moi, aku tidak tergesa-gesa Aku harus mempertimbangkan dulu baik-baik, baiklah, Lih U Eng Hiong Engkau boleh mempertimbangkannya dulu selama beberapa hari sebelum mengambil keputusan Akan tetapi engkau tidak perlu kembali ke rumah penginapan Engkau dan Nona Chou Yeien boleh tinggal di sini Dengan tinggal di sini tentu engkau akan lebih mudah untuk menyelidiki apa yang kami tawarkan tadi Bukan benar sekali itu, Cinko Kita tinggal Faja di sini dan engkau boleh melihat dulu perkembangannya selama beberapa hari Akan tetapi aku sudah menerimanya dan siap membantu General Chou Kata Chou Yeien dengan gembira Tentu saja Chou Yeien menerima uluran tangan General Chou Untuk menjadi pembantunya itu bukan tertarik oleh janji pemberian harta dan kedudukan Sama sekali ia tidak menginginkan harta yang dapat ia ambil kapan saja dari siapa saja yang memilikinya Lah menerima ajakan itu, pertama karena begitu bertemu Chou Kian KL timbul daerahnya Dan ia melihat pula betapa di situ terdapat banyak prajurit pengawal yang tadi dilihatnya Dan mereka itu masih muda-muda dan gagah Mendengar gadis itu sudah menerimanya, Li Ucin menjadi serba salah Kalau memang tujuan General Chou itu baik yaitu menentang para pembesar yang korup, jahat dan lalim Tentu saja pekerjaan itu tidak berlawanan dengan sikapnya Dia minta waktu hanya untuk menyelidiki agar hatinya merasa yakin bahwa tindakannya benar Dan kini General Chou menawarkan agar dia untuk sementara tinggal di situ selama belum mengambil keputusan dan hal ini didukung oleh Lai Chou Yeien Akan tetapi pakaian kita masih sana, dia berkata ragu Aha, itu masalah kecil sekali, Liu Enghiong kata General Chou Sekarang juga aku akan menyuruh seorang prajurit mengambil barang-barang kalian yang berada di sana Tanpa memberi kesempatan kepada Li Ucin untuk membantah General itu sudah memanggil pengawal dan memerintahkannya mengambil barang-barang milik Lai Chou Yeien dan Li Ucin Setelah petugas itu pergi, Hong San Sian Su yang sejak tadi diam saja, berkata Go An Sui, gadis dan pemuda ini terkenal sebagai pendekar-pendekar yang lihai Biasanya, kalau Go An Sui menerima seorang pemberantung, kita perlu mengetahui lebih dulu sampai di mana kelihayanya Maka, bagaimana kalau saya lebih dulu menguji kepandayan mereka Sukong, kakek guru, benar, ayah kata Chou Kian Ki Biar aku yang menguji kelihayaan nonalai Chou Yeien General Chou mengangguk senang Baik sekali kalau begitu, dia lalu memandang kepada Chou Yeien dan Li Ucin Bagaimana, apakah kalian bersedia untuk diuji ilmu kepandayan silat kalian? Sebelum Li Ucin sempat menjawab, Chou Yeien sudah bangkit dan menghampiri Chou Kian Ki Memberi hormat dan berkata, saya akan senang sekali menerima pelajaran dan petunjuk dari Chou Kong Chu Berkata demikian, gadis itu mengerling tajam dan tersenyum manis sekali Sejak tadi, Chou Yan Ki telah menangkap curling dan main method dari Lai Chou Yeien Dia sendiri adalah seorang pemuda tampan gagah yang sudah berpengalaman bergaul dengan wanita Tentu saja melihat gerak-gerik Chou Yeien, pemuda ini maklum bahwa gadis itu dapat dijadikan penghibur dengan mudah Bukan berarti bahwa dia jatuh cinta kepada Lai Chou Yeien karena cintanya hanya kepada Ong Huilan Akan tetapi dia juga tertarik dan bangkit gairahnya melihat sikap Chou Yeien yang memikat Dan memang gadis Korea ini memiliki kecantikan yang khas dan menggairahkan hatinya Maka ketika Hong San Sian Su mengajukan usul untuk menguji ilmu silat dua orang tamu itu Dia segera mengajukan dirinya untuk menguji kepandayan Chou Yeien Kini, melihat Chou Yeien sudah menghampirinya dan siap untuk diuji olehnya Chian Ki tersenyum senang Ingin juga dia melihat sampai di mana ilmu silat gadis yang genit mengemaskan yang rambutnya dihias tiga tangkai bunga merah Dan menurut penyelidikan Panglima Chou katanya memiliki ilmu silat yang lihai ini Dia segera bangkit berdiri dan membalas penghormatan Chou Yeien lalu berkata Nona Lai Chou Yeien, mengingat akan namamu yang besar Sepatutnya engkau lah yang mengalah dan jangan terlalu keras menekanku Dia lalu menunjuk ke tengah ruangan tamu itu yang memang cukup luas untuk dipergunakan berlatih silat berpasangan Sambil tersenyum Kian Ki dan Chou Yeien lalu melangkah ke tengah ruangan itu Dan keduanya diam-diam merasa gembira karena masing-masing memandang rendah lawannya Ang Hwe Anil Chulai Chou Yeien menduga bahwa sehebat-hebatnya Seorang putra bangsawan tinggi yang dulunya seorang pangeran kerajaan Chou Tentu tingkat kepandayan silat pemuda itu biasa-biasa saja Ilmu silat harus dipelajari dengan tekun, penuh kesungguhan dan harus tahan menderita Seorang pemuda bangsawan yang biasanya hidup serba mewah dan enak Mana mungkin dapat menekuni ilmu itu sampai tingkat tinggi? Sebaliknya, Kian Ki yang percaya kepada kemampuannya sendiri juga memandang rendah lawan Seorang gadis yang demikian cantik, sampai di mana sih kekuatannya? Setelah mereka saling berhadapan di tengah ruangan itu Keduanya saling pandang dan masing-masing merasa kagum sehingga seperti orang lupa apa yang akan dilakukan Mereka hanya berdiri saling pandang dan tersenyum Setelah agak lama, General Chou berseru Mengapa kalian tidak segera mulai? Mau menunggu apa lagi Oyea? Nona Lai, engkau hendak tibu, adu ilmu silat, dengan tangan kosong atau dengan senjata Apakah Kong Chu menghendaki aku terluka berdarah? Tanya Lai Chu Yeen dengan sikap manja Tentu saja tidak Kalau begitu, mari kita main-main sebentar dengan silat tangan kosong saja Setelah berkata demikian, Chu Yeen memasang kuda-kuda dengan manisnya Kedua tumit kakinya diangkat, tubuhnya tegak akan tetapi lutut ditekuk Kaki kiri sedikit ke depan, kedua lengan dikembangkan seperti seekor burung hendak terbang Dengan kuda-kuda seperti ini, keindahan tubuhnya tampak nyata, dengan pinggul menonjol dan dada membusung, seperti menantang Kian Ki memandang dengan macu bersinar dan wajah berseri Kuda-kuda itu amat manis, juga gagah dan dia tidak mengenal kuda-kuda dari aliran silat dari mana itu Hal ini tidaklah aneh karena memang ilmu silat yang dikuasai Ang Hwe Anil Chu Lai Chu Yeen itu ia dapatkan dari mendiang ibunya sendiri dan ilmu silatnya bercampur dengan ilmu bela diri tradisi Korea Chol Kong Chu, aku sudah siap, mulailah tantang Chu Yeen Dengan gerakan sembarangan saja tanpa pengerahan tenaga sepenuhnya Kian Ki mulai menyerang dengan kedua tangannya hendak menangkap kedua pundak gadis itu sambil berseru, sambut seranganku Nona akan tetapi dengan gerakan lincah sekali Chu Yeen mundur ke belakang dan sedetik kemudian kakinya sudah mencuat menendang ke arah lutut kiri pemuda itu Chia Aat bentaknya Tendangan secepat kilat dan Kian Ki merasa betapa ada hawa menyambar kuat ke arah kakinya Dia mulai merasa kagum karena gerakan mengelak sambil langsung membalas serangan itu menunjukkan bahwa gadis itu bukan ahli silat sembarangan saja Dan tendangannya begitu cepat dan kuat Akan tetapi dia pun girang karena gadis itu tidak menendang bagian tubuhnya yang lemah, melainkan menendang ke arah lututnya yang tentu saja tidak mendatangkan bahaya Dia cepat melompat ke kanan sehingga tendangan itu luput Akan tetapi dengan cepat Chu Yee mengejar dan kini tangan kanannya mencengkeram ke arah dada lawan Karena ingin menguji kekuatan gadis itu, Kian Ki tidak mengelak, melainkan menangkis sambil mengerahkan separuh tenaganya Separuh tenaga saja sudah amat kuat dan cukup dapat menjatuhkan lawan tangguh Wut, Duk bukan main kagetnya hati Chu Yee en ketika lengannya ditangkis dan bertemu dengan lengan dengan tangan pemuda itu Ia merasa betapa lengan bertemu dengan lengan yang lembut lunak, akan tetapi yang membuat seluruh tubuhnya tergetar hebat sehingga ia terpaksa harus melangkah mundur Tahulah gadis ini bahwa ia berhadapan dengan seorang pemuda yang memiliki tenaga sakti luar biasa kuatnya Kalau saja tahu bahwa tenaga Kian Ki baru setengahnya saja dikerahkan Chu Yee en menjadi semakin kagum dan makin bernafsunya untuk menjadikan putra pangeran ini sebagai kekasihnya Akan tetapi masih harus menguji lagi, maka sambil mengeluarkan seruan melengking ia menyerang lagi Kini serangannya bertubi-tubi dan hebat sekali, terkadang amat dasyat sehingga Kian Ki sendiri menjadi terkejut Dia merasa kagum juga girang Gadis ini hebat, dapat merasakan bahwa ilmu kepandayan gadis ini bahkan lebih tinggi daripada tingkat yang dimiliki Ong Huilan, tunangannya Dalam hatinya Kian Ki membayangkan, alangkah senangnya kalau dia dapat mengambil gadis ini menjadi selirnya, atau istrinya yang kedua Dia mencinta Ong Huilan, akan tetapi dia tertarik dan suka kepada Lai Chu Yee en yang dapat menjadi penghibur dan juga pembantu yang boleh diandalkan Pertandingan itu berlangsung seru dan bukan hanya Kian Ki yang kagum, melainkan juga Jenderal Chou dan Hong San Sian Su merasa kagum karena mereka dapat melihat bahwa Ang Hwa Anil Chu benar-benar tangguh sekali Bahkan para jagoan pembantu Jenderal Chou seperti Kuan In Su yang berjuluk Kang Lan Sin Kiam atau Im Yang To Su sekalipun kiranya tidak akan mampu mengalahkan gadis itu Barangkali hanya Hong San Sian Su yang mampu mengimbangi dan tentu saja hanya Chou Kian Ki yang mampu mengalahkannya Juga Liu Chin yang menonton pertandingan itu, diam-diam merasa kagum dan terkejut Baru sekarang dia melihat bahwa ilmu silat yang dimainkan Lai Chu Yee en amat hebat Gerakannya aneh, perubahannya tak terduga dan kecepatannya luar biasa Dia dapat mengira bahwa dia sendiri tentu akan repot untuk dapat mengalahkan gadis itu Akan tetapi pemuda putra Jenderal bekas pangeran itu pun dahsyat sekali sehingga semua serangan Chou Yee en yang demikian cepat dan bertubi-tubi selalu dapat dihindarkan Bahkan setiap kali pemuda itu menangkis dia dapat melihat betapa tubuh gadis itu terpental ke belakang Hal ini membuktikan bahwa pemuda itu memiliki tenaga sakti yang lebih kuat daripada lawannya Pertandingan itu berlangsung sampai lebih dari 30 jurus dan karena gerakan mereka cepat sekali maka tampaknya seru dan seimbang Akan tetapi kedua orang yang bertanding itu tahu benar bahwa Kian Ki sengaja mengalah dan agaknya tidak ingin mengalahkan dan membuat malu gadis yang dikaguminya itu Dia hanya sedikit demi sedikit menambah tenaganya setiap kali menangkis sehingga makin lama Chou Yee en merasa betapa setiap kali lengan mereka bertemu Ia terpental semakin kuat dan tubuhnya terguncang hebat Hal ini membuat gadis itu merasa kagum dan semakin besar keinginannya untuk menjadikan pemuda bangsawan ini sebagai kekasih barunya Kini perasaan sukanya kepada Liu Chin menipis Murid Xiao Lim Pai itu selalu menghindarkan diri dan tidak mau melayani keinginannya Setelah kini bertemu dengan seorang pemuda yang lebih hebat Rasa sukanya kepada Liu Chin segera berubah dan dasar kebenciannya terhadap laki-laki muncul Kini ia berubah benci kepada pemuda Xiao Lim Pai itu Untuk terakhir kali Chou Yee en ingin menguji tenaga sakti Kian Ki Ketika kembali ia terdorong mundur Ia cepat menekup kedua lututnya sehingga tubuhnya setengah berjongkok Lalu ia mendorongkan kedua tangan dengan telapak Tangan terbuka menghadap lawan sambil mengerahkan seluruh tenaga sakti yang dimilikinya Angin yang kuat menyambar ke arah Kian Ki Pemuda ini maklum akan datangnya serangan pukulan jarak jauh itu Maka dia pun menyambut dengan dorongan tangan kirinya Nguut, des tubuh Chou Yee en terhuyung ke belakang dan agaknya akan jatuh terjengkang Kalau saja Liu Chin tidak cepat melompat dan menah punggungnya dengan tangan Akan tetapi gadis itu tidak terluka sama sekali Karena lawannya tadi menggunakan tenaga lemas yang amat kuat Sehingga ia rasa seperti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!